Nah, selanjutnya nih lho, ini ada maling handphone milik warga kembali terjadi di Masjid Takwani. Nah, maling di masjid Desa Simpang, Karmeo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas CCTV. Gimana beritanya? Ini lho. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, tampak seorang pria melakukan aksi pencurian handphone milik warga di Masjid Takwa yang beralamat di Desa Simpang, Karmeo, Kecamatan Batin 24. Peristiwa ini terjadi pada malam hari saat korban tengah tertidur pulas di gazebu masjid. Usai beraksi, pelaku yang berjumlah dua orang tersebut langsung kabur menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian handphone di Masjid Takwa memang kerap terjadi. Pelaku memanfaatkan para musafir dari luar daerah yang ingin beristirahat usai melaksanakan sholat. Menurut keterangan warga setempat, sebelum menggasak handphone korban, kedua pelaku tampak tengah santai sambil menyantap mie rebus di pelataran masjid. Saat korban tertidur pulas, pelaku langsung beraksi dan menggasak barang berharga terutama handphone korban. Setelah ditengok di CCTV, memang kejadian itu memang terjadi. Itu mengambil hapi orang yang sedang istirahat di menjadi. Sebelumnya memang sempat dia makan mie di pelataran masjid Takwa. Nah kemudian setelah makan mie itu baru dia menggasak apa korban tadi, dia itu mencuri hapinya tadinya. Nah kemudian dia langsung kabur. Ada berapa orang Pak? Ada dua orang. Yang satu di atas motor, yang satu sedang beraksi di sini. Meski sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, pelaku pencurian handphone korban di masjid Takwa tersebut masih saja bebas berkeliaran. Warga setempat lainnya juga mengaku bahwa pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan memang kerap melakukan aksinya di beberapa tempat. Warga berharap polisi segera menangkap dan menghukum pelaku. Selamat riadi, JAK TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.